Intro Belum lama, video Asusila berdurasi 3 menit, 30 detik sempat menjadi viral di medsos Ternyata video yang beredar tersebut milik sepasang kekasih berinisial, LS dan BH Yang keduanya merupakan pegawai di salah satu kecamatan, pemerintah Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Kapal Res Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan didampingi Kanit Idik II, Ibtupol Panjinugraha, menggelar pres-relis terkait kasus pornografi Aparatur Sipil Negara, Kamis Pekan lalu 13 Juli 2019 berkisar pukul 10 waktu setempat di halaman asrama Polisi Jalan Asahan, Pematang Siantar Kapal Res menjelaskan, kronologis kejadian berawal dari adanya berita di salah satu media cetak tertanggal 11 Juli 2019 di halaman depan Dengan judul, Oknum Staff dan Kaur diduga berbuat mesum, dari berita yang terbit terkait Oknum Pegawai Kantor Camat Gunung Maligas dengan inisial, BH Diduga telah melakukan asusila dengan seorang Sekretaris Desa Pematang Gajeng dengan inisial, LS Berita tersebut sudah sampai tersiar di media elektronik dan menjadi berita nasional, di mana diketahui bahwa keduanya merupakan aparatur sipil negara Dari pemberitaan tersebut langsung ditindak lanjuti petugas Satreskrim Polres Simalungun mengumpulkan bukti-bukti Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah flash disk berisikan video bermuatan pornografi Dan diduga dilakukan oleh BH dan LS serta tiga unit handphone milik tersangka Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, BH, dan LS Ditemukan satu buah pakaian lengan panjang warna merah jambu, satu buah jilbab warna merah jambu, dan satu buah berah warna hitam milik tersangka LS Juga satu potong jaket warna hitam milik tersangka BH Kapal res Simalungun lebih lanjut menjelaskan, dalam kasus ini petugas telah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian Di mana tersangka BH dan LS memperagakan dari awal sampai akhir dalam pembuatan video berkonten pornografi Sesuai dengan pakaian yang digunakan ada sebanyak 13 adegan BH umur 43 tahun sebagai ASN di kantor camat Gunung Malela Dan merupakan warga huta Duanagori bangun kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Dan ditetapkan sebagai tersangka berperan menyuruh atau memerintahkan LS sebagai objek untuk membuat video mesum Menggunakan handphone milik LS dan selanjutnya LS mengirim video tersebut ke handphone BH Jelas marudut di hadapan wartawan media cetak dan elektronik Dari hasil perbuatan tersebut, kapal res mengatakan, terhadap BH dipersangkakan melanggar pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi dengan ancaman hukuman selama 12 tahun dan atau denda sebanyak 6 miliar Kedua tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan polisi, Polres Simalungun, Ujarka Polres Sedangkan terhadap LS, 41 tahun dan juga sebagai ASN dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Pematang Gajing Juga warga Huta 1 Pematang Gajing Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malila Kabupaten Simalungun Di persangkakan melanggar pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Kalau ancaman dikenakan LS, hukuman selama 10 tahun dan atau denda 5 miliar dan terhadap tersangka, pungkasnya dari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Herawati Munte, Media Berita Mona Lisa, mengabarkan Terima kasih telah menonton!